Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijasa, tapi jenius dalam konten sebelumnya. Profesor Kardus telah mengulas berbagai unsur radioaktif atau actinida, seperti uranium, thorium, plutonium, dan lain-lain. Kali ini, Profesor Kardus akan mengulas unsur paling radioaktif di dunia ini, jauh lebih radioaktif daripada uranium, plutonium, dan yang lainnya, juga super sangat mematikan. Tapi, sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus, tak berijasa, tapi jenius. Polonium Ya, polonium adalah salah satu dari banyak unsur actinida atau bahan radioaktif yang telah diketahui hingga saat ini. Tahukah Anda, polonium adalah unsur super radioaktif dan sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada unsur actinida lain, seperti uranium, plutonium, dan kawan-kawannya. Polonium bersimbol PO dalam tabel periodik unsur. Material super radioaktif ini berwarna abu-abu keberakan. Polonium bernomor atom 84, yang artinya jumlah proton dan elektron polonium sebanyak 84. Polonium terletak di grup 16 blok 6A dalam tabel periodik unsur. Polonium pertama kali diekstraksi dan ditemukan oleh dua sejoli ilmuwan legendaris Pierre dan Marie Curie pada 1889. Selain menemukan polonium, Marie dan Pierre Curie juga menemukan beberapa unsur actinida lainnya. Nama polonium diadaptasi dari nama negara Polandia, negara di mana Marie dan Pierre Curie dilahirkan. Taukah Anda, polonium adalah unsur yang super langka dan sangat jarang ditemukan di alam ini. Diketahui dalam seribu ton biji uranium-238 atau biji thorium, kemungkinan hanya beberapa mikrogram saja polonium yang dapat ditemukan. Sebagian besar polonium yang ditemukan adalah polonium 210, karena polonium di alam terbentuk dari produk atau peluruhan radioaktif bahan uranium. Ya, seperti yang kita ketahui, uranium memiliki paruh waktu peluruhan selama 4,5 miliar tahun. Diketahui, uranium akan meluruh atau melepaskan partikel-partikelnya secara radiasi sempurna dalam kurun waktu 4,5 miliar tahun. Saat itu terjadi, uranium akan berubah bentuk seiring berjalannya waktu. Dalam peluruhannya, uranium-238 akan berubah menjadi thorium, proaktinium, uranium-233, radium, polonium, dan lain-lain. Hingga yang terakhir adalah menjadi timbal ya. Saat menjadi timbal, barulah peluruhan itu berhenti dan diketahui tidak lagi radioaktif, karena nuklidanya kini menjadi stabil. Kelangkaan polonium di alam itu dikarenakan waktu peluruhannya sangat cepat, paling lama 102 hari, sebelum kemudian berubah wujud menjadi timbal 214. Selain ditemukan di alam, melalui proses peluruhan alami uranium-238, polonium juga bisa diciptakan dalam akselerator partikel melalui proses pembombardiran bismut dengan neutron, hingga menghasilkan unsur polonium. Taukah Anda, polonium diketahui sangat radioaktif dan sangat berbahaya. Radiasi radioaktif polonium jauh lebih mematikan daripada unsur radioaktif lainnya di muka bumi ini. Maka dari itu, banyak yang menyalahgunakan polonium menjadi senjata kimia atau racun radioaktif mematikan. Meski sebenarnya polonium hanya dapat memancarkan gelombang radiasi alfa yang tak dapat menembus kulit manusia. Sebagai gambaran, radiasi alfa adalah radiasi yang tak dapat menembus material-material padat. Contoh tembok atau logam. Sebaliknya, radiasi gamma dapat menembus material-material padat. Radiasi polonium merupakan radiasi alfa. Paparannya tak terlalu berbahaya dan tak mampu menembus kulit manusia. Tetapi, radiasi alfa dari bahan polonium diketahui ribuan kali lebih mematikan dari unsur aktinida lain. Ketika unsur tersebut mengalami kontak langsung pada jaringan tubuh, diketahui hanya dengan beberapa mikrogram polonium yang menyentuh kulit, terhirup, dan tertelan. Hal itu akan dapat membunuhmu dalam hitungan detik. Menyebabkan kegagalan jantung hingga pendarahan otak. Diketahui banyak racun radioaktif polonium yang digunakan untuk pembantaian dan kejahatan politik pada masa lalu. Diketahui politikus nazi banyak menggunakan racun polonium untuk menyingkirkan musuh-musuh politiknya dengan cara menaburkan beberapa mikrogram polonium pada baju rokok atau sesuatu yang bersentuhan langsung dengan kulit atau jaringan tubuh. Hal itu bisa langsung mencabut nyawa seseorang dengan sangat mudah. Polonium selain digunakan sebagai racun mematikan, radioaktifitasnya juga bisa digunakan untuk senjata nuklir. Ski pengaplikasiannya jarang dilakukan. Penggunaan polonium baik untuk riset, tujuan ekonomi, atau industri. Penggunaannya sangat ketat. Tak sembarang badan atau instansi. Juga perorangan yang boleh memiliki polonium karena sifat radioaktifitasnya yang sangat mematikan. Paparan radiasi tingkat tinggi polonium meski sudah diproteksi atau dikemas dalam wadah sedemikian rupa untuk menghindari kontaminasi secara langsung tetap saja berbahaya. Asal Anda tahu, penemu polonium Merikuri diketahui meninggal karena paparan dan kontaminasi radioaktif polonium menyebabkan penyakit kanker. Merikuri diketahui sering membawa polonium dalam botol kaca kecil di sakunya. Begitu pula dengan tokoh nasionalis pembebasan rakyat Palestina yakni Yassir Arafat yang diduga kuat Yassir Arafat meninggal karena konspirasi yang melibatkan racun polonium. Hal itu diketahui setelah jasad Yassir Arafat diotopsi. Dari bukti-bukti yang ditemukan beberapa mikrogram polonium di dalam surbannya, di sel dan pakaian yang dikenakannya. Ya, dan demikian informasi sikat dari Prof. Kardus tentang polonium, unsur super radioaktif yang sangat mematikan. Prof. Kardus dari laboratorium pribadi Pierre dan Merikuri mengabarkan. Terima kasih telah menonton!